Komisi Pemberantasan Korupsi menelisik dugaan aliran uang suap benih lobster alias bendur kepada istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Iis Rosita Dewi. Aliran tersebut ditelisik penyidik KPK saat memeriksa salah satu saksi. KPK menegaskan uang tersebut diduga diterima Iis Rosita Dewi dari Edi Prabowo dan Sekretaris Pribadinya Amiril Muminin. Sebelumnya KPK telah meminta ditjen imigrasi untuk menjegah istri sekaligus politikus Partai Gerindra itu bersama tiga saksi lainnya berpergian ke luar negeri. PLT Jurubicara KPK Ali Fikri menyebutkan peran Iis Rosita Dewi dalam dugaan suap Edi Prabowo masih dalam proses pendalaman dengan mengkonfirmasi sejumlah saksi. Dugaan sementara ada penyerahan sejumlah uang yang diterimai Iis Rosita Dewi melalui saksi yang tengah diperiksa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!